Terus kemarin, aku punya sahabat di Surabaya, kebetulan namanya Jessica, kita ngobrol, aku punya mimpi dia pengen benda rumah, aku bilang gitu. Aku berapa aja sama aku, ayo aku mau lah. Akhirnya kita berdua, dapatlah jodoh benda rumah di Mojokerto, rumah Pak Guadi yang, aduh udah gak layak banget untuk ditinggalin, tempatnya juga bener-bener gak nyaman, tinggalnya berlima. Terus kita dateng udah jodoh juga, nah kenapa di Mojokerto? Karena kakek ayahku, kakeknya tuh asli orang Mojokerto, jadi masih ada makam keluarga di sana, dan dulu pahlawan juga, jaman dulu lah kakekku di sana gitu. Nah akhirnya, bikinlah kamu, bikin sesuatu lah di Mojokerto, dia bilang, yaudah, kita bikin di situ dan dapetlah rumah Pak Guadi. Yang akhirnya kita kemarin minggu lalu ya, kesana, rumahnya bener-bener dari triplek, tantainya masih tanah, Akhirnya besoknya aku dateng, udah jadi, progresnya juga udah, udah dihancurin, udah dibangun lagi pake, Bener-bener layaknya jadi rumah ya, rumah yang bener, pakek ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi juga, kamar mandi dalam, Tadinya kamar mandinya dia di luar bareng, kayak di luar gitu. Nah akhirnya kita bikin lah, dalam dua minggu jadi nih rumahnya, udah. Nah besok aku hari Senin akan kesana untuk serah terima kunci gitu. Jadi senang banget, karena bagi aku ini sesuatu yang membahagiakan, karena bener-bener kerjain sendiri loh. Kalau misalnya kita ada orang, apa maksudnya ada banyak yang membantukan, mungkin gak akan sebahagia ini gitu aku. Kenapa aku bahagia banget, walaupun baru satu rumah, tapi bisa merealisasikan hal yang kayak gini tuh, Kadang ada kepuasan tersendiri yang gak bisa di, apa, gak bisa diungkapkan. Jadi aku punya satu tim yang tinggal di Surabaya, ada orang, dia orang Surabaya, punya temen, dia cerita ada satu keluarga, Ini hidupnya di tengah orang yang rumahnya bangunan-bangunan bener, dia nyempil nih, satu rumah ini gitu. Jadi pas dilihat kesana, terus kita harus tanya dulu bersedia apa enggak, Ada juga mungkin orang yang, gak usah lah saya pengen gini aja gitu, pasti cek bersedia dan Alhamdulillah. Semua jadi, terrealisasikan ya. Siapa sih bener sosok itu kan? Maksudnya keluarganya itu siapa? Gak kenal aku, aku gak kenal random sih. Memang bukan orang yang aku kenal, jadi kita random aja. Memang aku niatnya pengen di Surabaya tadinya. Terus tiba-tiba ada tim yang bilang, Bunda kan dari Mojokerto, bapaknya, ini ada gitu. Makanya kita kesana, akhirnya kan cuma satu jam juga Surabaya Mojokerto. Ke gue arnya itu sekitar umur berapa? Itu pertanyaan bagus, aku juga agak gak tau umurnya berapa, Tapi mungkin lima puluhan ya, lima puluhan ya, lima puluhan ya, kerja harinya tuh rumah? Rumah-lumah. Rumah-lumah. Gembala, tapi rumah sebelah-sebelahnya tuh udah rumah tembok. Tembok, apalagi ke depan dikit udah rumah-rumah yang bagus-bagus gitu. Alhamdulillah juga kita dibantu perizinannya sama Pak Camat, Pak Kades, terus dari pihak polisian sama pihak dan Ramil disana. Karena kan pas kita datang agak rame ya, jadi kita dibantu untuk izin dan supaya lebih aman lah. Progresnya mungkin seperti apa? Udah jadi nih tinggal chat, nanti aku kirim videonya ya. Udah jadi tinggal di chat, nah cuma aku tadi mau berangkat, aku berangkat sabtu ini, terus minggu aku udah nyanyi, nah mungkin pagi, seneng paginya aku kesana. Sementara itu bapaknya tinggalin banget? Ada rumah saudara, jadi bapak itu di rumah saudaranya, kita udah kirimin sembako juga ke rumah saudaranya supaya paling gak udah numpang disana kan biar happy lah ya, saudaranya udah kita kasih ke bapak juga, nanti kita dibantu beli, tadi aja kita gak mau Pak Bu Adinya masuk ke dalam, jadi kita udah kasih perabotan dan lain-lain, jadi masuknya udah seneng. Karena kamarnya ada dua, dua-duanya buat anaknya, Pak Bu Adinya udah tidur di depan ruang tamu gitu lah, sekarang kita kasih kamar yang buat Pak Bu Adinya sama anaknya cowok. Sampai jumpa di video selanjutnya.